Pasca diumumkannya pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, perhatian publik tertuju pada bagaimana cara mencapai IKN Nusantara. Sebagai informasi, IKN Nusantara terletak di Kabupaten Penajam Pasar Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Menuju Ibu Kota Negara Nusantara dapat ditempuh melalui udara, darat, dan laut dengan berbagai pilihan rute dan moda transportasi. Berikut panduan untuk menuju IKN Nusantara dari berbagai daerah. A. Melalui udara Cara tercepat dan paling efisien untuk mencapai IKN Nusantara adalah melalui jalur udara. Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Balikpapan Dari Jakarta Penerbangan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, CGK, ke Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman, BPN, di Balikpapan memakan waktu sekitar 2 jam. Setelah tiba di Balikpapan, perjalanan dilanjutkan dengan kendaraan darat menuju IKN Nusantara. Dari Surabaya Penerbangan dari Bandara Internasional Juanda, Sub, ke Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman, BPN, memakan waktu sekitar 1,5 jam. Setelah tiba di Balikpapan, perjalanan dilanjutkan dengan kendaraan darat menuju IKN Nusantara. Bandara Internasional APT Pranoto, Samarinda Dari Jakarta Penerbangan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, CGK, ke Bandara Internasional APT Pranoto, AAP, di Samarinda memakan waktu sekitar 2,5 jam. Setelah tiba di Samarinda, perjalanan dilanjutkan dengan kendaraan darat menuju IKN Nusantara. B. Melalui darat Setelah tiba di Balikpapan atau Samarinda, perjalanan darat menuju IKN Nusantara dapat ditempuh melalui jalur berikut. Dari Balikpapan Perjalanan dari Balikpapan menuju IKN Nusantara dapat ditempuh dengan mobil atau bus selama sekitar 1,5 hingga 2 jam, tergantung kondisi lalu lintas dan cuaca. Jalur yang ditempuh adalah Jalan Soekarno-Hatta dan Jalan Trans-Kalimantan. Dari Samarinda Perjalanan dari Samarinda menuju IKN Nusantara dapat ditempuh dengan mobil atau bus selama sekitar 3 hingga 3,5 jam. Rute perjalanan melintasi Jalan Samarinda-Bontang dan Jalan Trans-Kalimantan. C. Melalui laut Bagi yang ingin menikmati perjalanan laut, terdapat rute kapal laut yang dapat ditempuh. Dari Surabaya Kapal laut dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Pelabuhan Semayang, Balikpapan memakan waktu sekitar 1 hingga 2 hari, tergantung jenis kapal yang digunakan. Setelah tiba di Balikpapan, perjalanan dilanjutkan dengan kendaraan darat menuju IKN Nusantara. Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.